Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi para pecinta pedas, cabai menjadi salah satu bahan makanan yang sangat penting di rumah dan wajib ada Berbagai olahan sambal pun juga membutuhkan cabai sebagai salah satu bahan utamanya Oleh karena itu wajar apabila kita sering menyiapkan stok cabai di rumah Supaya ada sewaktu-waktu ketika kita akan membuat sambal Tapi ternyata menyimpan cabai dengan begitu saja bisa membuatnya menjadi cepat busuk Dan kemungkinan karena cara menyimpan kita kurang tepat Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyimpan cabai agar tahan lama Pertama-tama kita siapkan sebuah wadah kedap udara Kemudian bagian bawahnya kita lapisi dengan tisu kering Tempat yang kita gunakan untuk menyimpan cabai di dalam kulkas perlu kita perhatikan Pastikan wadah yang dipakai adalah kedap udara Seperti wadah plastik yang memiliki tutup rapat Ataupun sebuah toples kaca Untuk menyimpan cabai dalam waktu yang lama Pertama kita jangan mencuci cabai Pisahkan cabai yang segar dari cabai yang busuk Kadar air akan mempercepat kelembaban Yang akhirnya akan menyebabkan cabai mudah membusuk Bau dari makanan lain pun yang ada di dalam kulkas Tidak akan saling tercampur apabila kita menggunakan wadah yang tertutup Kemudian simpan beberapa siung bawang putih Di atas tumpukan cabai yang akan kita simpan Kemudian tutup kembali dengan menggunakan tisu kering pada bagian atas Setelah itu kita tutup rapat wadahnya Dan sudah bisa kita simpan di dalam kulkas Untuk jangka waktu yang lumayan lama Jika hasilnya ingin lebih maksimal lagi Kita juga bisa rajin mengganti tisu pada bagian atas dan juga bagian bawah Jika tisunya basah Ganti dengan tisu kering yang baru Pastikan juga cabai yang kita masukkan ke dalam wadah tidak terlalu penuh Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton